Komisi 8 Desak Kemenak selesaikan persiapan penyelenggaran teknis ibadah haji 2022. Pelaksanaan ibadah haji tahun 2022 sudah semakin dekat. Berbagai persiapan terkait adanya penyesuaian pemberlakuan new normal oleh pemerintah Arab Saudi terus diupayakan demi kelancaran penyelenggaraan teknis ibadah haji tahun 2022. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Sajili mendorong dan mendesak Kementerian Agama untuk menjenggerakan penyelesaian berbagai persiapan penyelenggaran teknis ibadah haji tahun ini. Persiapan harus dilakukan, salah satunya adalah kembali diingatkan tentang manasik hajinya, pembinaan terhadap manasik haji. Yang kedua, persiapan terkait dengan pembinaan di dalam negeri, seperti misalnya kesiapan dari asrama haji di setiap embarkasi yang telah disediakan oleh pemerintah. Dan tentu yang paling penting juga persiapan pelayanan di luar negeri. Menurutnya penundaan ibadah haji Indonesia selama dua tahun karena pandemi membutuhkan persiapan yang lebih ekstra, seperti persiapan layanan dan tim kesehatan yang memadai. Untuk menangani kemungkinan adanya penyebaran virus COVID antarjamah dari berbagai negara saat pelaksanaan ibadah haji. Dari mulai sekarang, tentu kami sangat berharap bahwa pelaksanaan ibadah haji ini bisa dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan aspek protokol kesehatan. Dan kami sendiri, Komisi 8, telah melakukan pengecekan ke Arab Saudi, terutama dalam konteks persiapan layanan kesehatan. Dari Senayan, Raihan dan Zia, TVR Parlemen melaporkan.